Kali ini aku mau bikin ide jualan cilok yang lembut dan empuk seharian Dengan bumbu kacang ekonomis yang gak kalah rasanya dengan yang dijual apang-apang Hasilnya juga banyak, cocok untuk dijadikan ide jualan Yuk langsung aja kita buat sama-sama Langkah pertama kita akan buat adonan ciloknya Siapkan wajan agak besar Lalu masukkan 700 ml air Kemudian 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Tambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh gula pasir Dua sendok teh garam 200 gram tepung terigu protein sedang Dalam kondisi kompor masih mati, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur agak merata seperti ini, hidupkan kompornya Kita pakai api kecil saja ya Ini kita masak sampai adonannya mengental Setelah agak mengental, kita tambahkan dengan 4 batang daun bawang yang sudah dijenjang Lanjut kita aduk rata Masak sampai adonan kalis Kalau adonannya sudah kalis seperti ini, kita matikan kompornya Lalu kita masukkan 200 gram tepung tapioca Ini posisi kompor sudah mati ya Kita aduk-aduk sampai tercampur rata Selanjutnya ini aku mau pindahkan ke wadah lain Dan ini akan aku ulenin dengan tangan Kalau teksturnya masih agak lengket, ini tangannya bisa dioles dengan minyak gorengnya Kita ulenin sampai adonannya kental seperti ini Seperti ini cukup, ini siap untuk kita bentuk Kita ambil sedikit adonan, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini Lakukan sampai adonan habis ya Kalau sudah, panaskan air, kemudian tambahkan sedikit minyak goreng Lalu masukkan adonan ciloknya Dan ini kita masak dengan api sedang Kita masak sampai adonan ciloknya matang Kalau sudah mengapung seperti ini, tandanya sudah matang Ini kita angkat dan diriskan Langkah selanjutnya kita akan buat sambal kacangnya Siapkan wajan dan panaskan sedikit minyak Lalu kita tumis 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Tumis sampai bawangnya harum Lalu masukkan 6 buah capek keriting merah dan 3 buah capek rawit merah yang sudah dihaluskan Kita tumis sampai layu dan wangi Kemudian tambahkan juga 100 gram saus sambal Masukkan juga 50 gram gula merah Maaf ini tidak terekam ya 50 gram kacang tanah yang sudah digoreng dan dihaluskan Kita aduk rata sebentar Tambahkan juga 50 gram kecap manis 150 gram kentang yang sudah dikukus kemudian dihaluskan Lalu masukkan 450 mili air Kita aduk-aduk sampai tercampur rata Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Kemudian ini diaduk dan masak sampai airnya menyusut dan sedikit kental Kita gunakan api kecil saja Nah kalau sudah ini siap untuk kita pakai Ini dia hasilnya Cilok bumbu kacangnya sudah jadi Nikmati cilok dengan bumbu kacangnya Satu resep ini hasilnya lumayan banyak Cocok untuk ide jualan Beneran ini enak Teksturnya lembut dan gak alot Terima kasih ya sudah nonton videonya sampai selesai Sampai jumpa di video aku selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya